Di Indonesia, masih banyak anak-anak yang bermimpi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Cita-cita saya mau jadi guru. Cita-cita saya mau menjadi pendeta. Cita-cita saya mau jadi TNI. Namun, mimpi itu seringkali terhalang oleh jarak, keterbatasan, dan kurangnya tenaga pengajar. Di sini kendalanya cukup besar. Kami tidak sekedar hanya mengajar, tapi juga berusaha untuk menginspirasi anak-anak agar mereka tetap percaya pada mimpi mereka. Di tengah keterbatasan kami di sini, kami juga coba untuk memotivasi mereka agar tetap memperjuangkan mimpi mereka. Salah satunya dengan beasiswa Kek Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan. Berdasarkan data SUSENAS atau Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022, yang diolah BAPENAS, terdapat lebih dari 4 juta anak yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Bukan hanya sebagai pengajar, mereka adalah pahlawan yang membentuk masa depan. Mereka berjuang untuk menghadirkan pendidikan yang layak di tengah keterbatasan. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Banyak guru yang harus meninggalkan kenyamanan mereka demi anak-anak yang membutuhkan di pedalaman. Inilah saatnya kita semua berperan untuk pendidikan anak di pelosok negeri. Mari bergabung bersama kami menjadi guru pedalaman Tangan Pengharapan. Daftarkan segera diri Anda dengan scan barcode yang ada, dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bersama kita memwujudkan pendidikan yang lebih baik untuk semua anak Indonesia. Yayasan Tangan Pengharapan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pedalaman. Kami mencari orang yang berani mengambil langkah nyata untuk menjadi guru di pedalaman. Saya butuh guru. Saya butuh guru. Saya butuh guru. Apakah Anda orangnya?